Jadi apa efek lelah pelayanan? Ah udah ah, gue males ke gereja ini Eh kayak gue cari gereja lain Ini tuh gereja loh, mungkin ekspetasi kita Tempat yang paling aman untuk kita bisa vulnerable Untuk bisa terbuka, tapi ternyata Tindakan mereka tuh malah menyakiti kita Iya pelayanan disini Gereja juga disini, tapi emang kadang aku Ke gereja lain juga, aku sebutin lah tuh BJDE, eh dia langsung Ngarahin aku, di momen itu Ini mah langsung cerita kepahitan ya Aku tuh merasa sebenarnya Makanan aku tuh dari Tuhan Gereja dan komunitas itu mungkin Saran yang membantu Kalau soal bertumbuh, nah bolehkah Kita mencari gereja Dimana kita bisa bertumbuh Bahkan Tuhan aja bilang kalau misalkan Tuhan itu datang Untuk orang-orang yang sakit kan Untuk orang-orang yang berdosa gitu Maksudnya kita sebagai orang-orang dalam gereja Pokoknya ketemu orang yang suci Hai guys, welcome back to CHILL Anything you can spill CHILL Jadi hari ini kita balik lagi bersama dengan Kalinda Dimana minggu lalu kita baru aja bahas tentang Pelayanan Becoret Southshending versus hardtelling Betul, betul Nah sekarang kita topiknya mungkin masih mirip-mirip Kita membahasnya lebih ke apa tuh Ci Kita hari ini bahas, iya Masih ada kesenambungan ya dengan lelah pelayanan Biasa ujung-ujungnya apa? Ayo coba teman-teman isi dulu di kolom komentar Kita kasih waktu Tiga Dua Satu Nah jadi apa efek lelah pelayanan? Kalau orang udah lelah pelayanan tuh Pengennya Ah udah ah Gue males ke gereja ini Gue cari gereja lain ya Itu bisa jadi salah satu impactnya ya Atau bahkan mungkin Sebagai jemaat pun kita mungkin ada perasaan Dimana Gak cocok atau gak nyaman dengan satu gereja ini Pengalaman Iya pengalaman Betul Jadi kita ada timbul keputusan Bindah gereja Betul Nah mungkin kita bisa mulai dari sharing dulu ya Kayak Nah kalau aku sih sharingnya udah panjang lebar ya Di episode yang sebelumnya Boleh dicek di sini ya Silahkan tonton episode sebelumnya ya Jadi intinya aku Ulangi sedikit aja lah ya Aku merasa gak cocok di Pemuda ya Khususnya di pemuda Di pemuda gerejaku Sehingga aku sempet tuh Tanda kutip pindah Ke Pemuda di gereja temanku gitu Nah tapi Sekarang sih aku udah Balik lagi ya Ke pemuda di gerejaku gitu Dan Ya mungkin sharing tentang Latar belakang pindahnya gitu ya Gak cocoknya Lebih detailnya sih Gak cocok ya Jadi itu Point of view jemaat ya Aku bukan karena love pelayanan Tapi karena Gak cocok Sama teman-teman pemuda gerejaku Pada waktu itu Karena Apa ya Kayak Ya aku Ya gak cocok lah Beda umur Iya sih Mereka lumayan Lebih di atas Kayak mungkin Rata-rata Minimal 3 tahun sih Bener sih Mungkin karena beda umur ya Tapi aku rasa juga Karena beda pergaulan gitu Karena mereka tuh Yang Banyaknya satu sekolah Gitu-gitu Dan Apa ya Pada waktu itu Aku merasa Atau mungkin Sekarang sesimpel Kemampuan sosial saya Membaik gitu ya Tapi kalau dulu tuh Kayak aku merasa Gak dirangkul gitu Kayak Gitu Nah Jadi makanya aku akhirnya Pindah ke gereja temanku Dan memang Di gereja temanku tuh Lebih banyak yang seumuran Bener-bener seumuran aku gitu Seumuran aku Atau kayak setahun-dua tahun Di bawahku gitu Dan setahun-dua tahun Tapi kayak masih Selisih setahun-dua tahun aja gitu Jadi mungkin Itu juga lebih Terus Ada temanku kan Yang satu kampus Jadi kayak Mungkin pergaulannya Lebih Deket Bukan lebih deket Lebih Satu pergaulan Gitu Iya gitu Itu sih Kalau dari aku Kenapa alasanku Tanda kutip Pindah gereja Gitu Kalau aku Kalau aku Mungkin Karena Jadi aku tuh Gereja di Gereja A Betul Aku gereja di Gereja A Dan One day Gereja A ini Timbulah perselisihan Yang dimana Menimbulkan si gereja B Jadi Ada dua gereja nih Nah Menurut aku Keduanya baik-baik aja Aku Gereja di Yang A Cuman waktu itu kan Masa COVID ya Yang dimana Online dan Betul Iya jadi aku Pada masa itu Aku memutusin buat Cobain si gereja B ini Dan Cobain beberapa gereja lain Sebenarnya Jadi ada BCDE gitu Aku cobain Terus Wanda aku pas balik ke gereja A Aku ngomong sama salah satu jemaat disana Aku bilang Dia nanyain Kamu gereja Dimana aja nih Masih disini kan Kan kamu pelayanan disini Aku emang pelayanan di gereja A gitu kan Terus aku bilang Sebenarnya Aku nyampur-nyampur sih Aku bilang Aku Iya pelayanan disini Gereja juga disini Tapi emang kadang aku Ke gereja lain juga Aku sebutin lah tuh BCDE gitu kan Termasuk sih salah satu gereja yang Pecah itu Yang selisih itu Eh dia langsung Ngomongin aku Di momen itu Ini mah langsung cerita kepahitan ya Gak apa-apa Gak apa-apa dong Aku baru gak Dia langsung Ngomongin aku Kamu kenapa Gerejanya Disana gitu Maksud aku tuh Dia gak notice sama gereja yang aku sebutin yang lainnya Yang CDE itu Notisnya tuh gereja yang si Pecah ini Dia kayak Ngocehnya kayak Kenapa Kamu gerejanya disana itu gak bagus Itu gini-gini Jadi dia langsung menjatuhkan gereja lain Dimana aku kayak Aku Dia bahkan sempet ada cape engine kayak Itu narik-narik orang Aku kayak Enggak Aku gak ditarik sama sekali Aku gak Aku sama sekali gak ada tarikan kayak Bebi ayo gereja disini gitu Gak ada sama sekali Itu emang keputusan Pure keputusan aku Dan aku bilang Aku bertumbuh disana Aku merasa Gak ada yang salah ketika aku Bisa bertumbuh Betul Gitu Aku merasa gereja itu impact Aku merasa gereja itu sebagai sarana yang Tuhan pakai Jadi bukan The most important of our life tuh Kayak Lu gereja mana Itu yang menjadikan jadi diri kita Aku kayak disitu bener-bener marah Kesel Terus aku juga Makin kesel Karena ini gak bisa dibilangin Ini orang tua Jadi By the way Aku aja ngobrol tuh Dia kayak Orang tua lah Dia tuh aku kayak Aku kayak Udah ngomong berkali-kali tuh Sampai kayak Udah bener-bener Lama seubah Eh gak boleh pakai seubah Pip gitu Sengaja lebih gitu Aku ngobrol Sampai kayak temen aku tuh Nungguin kayak Femin lu gak mau banget Iya mesti ngobrol gitu Gak bisa dijelasin gitu Jadi yaudah Dan makin kesannya pas Kayak minggu-minggu depannya Masih dateng kan Terus dia tuh menyapa aku dengan kayak Eh Bagus kamu masih disini gitu Kayak Iya jadi nyindir gitu Kesel Makin kesel kayak Itu menimbulkan suatu kepahitan yang Eh Kepahitan gak tuh Enggak Gak 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 Ini kekesalan aja kayak Kenapa Aku tuh ditentukan Sakan-akan Tindakanku tuh baik atau tidaknya Bener atau tidaknya Ketika aku bergereja dimana gitu Betul-betul Identitas kita tuh ketika kita berjemaat dimana gitu Iya bukan di Tuhan ya Jadi kayak identitasnya Terus dari gereja Kayak Lu Lu gak tuh Gak apa-apa Kalian kan maini Tuhan yang sama gitu kan Maksud aku Apakah Tuhannya beda gitu Wah ini Ini berat sih Ini toh Kas Panjak Oke Linda dulu Berpindah gereja Sebenarnya Jadi tuh aku bergereja di Sebuah gereja Sebuah gereja Iya benar Jadi dari kecil sampai SMA Jadi aku dan keluarga besarku disitu Di gereja itu Dan sampai suatu saat aku harus katekisasi Harus katekisasi Dan katekisasi kan Rutin ya Rutin Sekali Weekdays 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 dan malam Dan mama aku tuh Mas itu aku masih SFA Jadi mama aku yang terjemput gitu Jadi Mama aku rada Males ke gereja itu Gereja awal aku Karena Jauh Jalanannya jelek Jauh Jadi gak masalah sama gereja Benar gak masalah Cuma masalah Akses kesananya yang masalah I see Aksesnya yang masalah Akhirnya kita Akhirnya aku lah katek Di gereja lain Yang masih satu Sinode Masih satu kepala lah Cuma Beda cabang aja gitu Betul Beda tempat Beda daerahnya gitu Akhirnya Aku terus jatap lah Di situ Karena katekisasi disana Bener Ke angkotanya Bener Karena mamaku Dari awal Udah di gereja A Jadinya aku Aktifnya di gereja A Jadi di gereja B Cuma Nama doang Di situ Akhirnya Abi Oh iya bener Oh iya bener Satu yang kena Abi Di situ kalau SMA aja Aku belum kenal Abi Bener gak Sinina Itu aku kuliah Karena itu SMA aku kuliah Ketemuan sama Abi Teman satu kuliahku Tata-tata Abi Gereja di gereja B Ya betul Akhirnya Dari situ Maksudnya Udah kenal Abi Udah deket sama Abi Akhirnya Ditariklah Abi Ditariklah aku sama Abi Kesana Nah ini nih Narik-narik ini sih Gereja B Nah akhirnya Aku kalau pemuda Ke gereja B Kalau pelayanan Di gereja A Gitu Ini usaha menarik Usaha Membondingkan Pemuda gerejaku Narik-narik Nah Oke Oke Jadi ini keren banget sih Maksudnya kita punya Point of view Yang berbeda-beda gitu Ini Ini alasan praktis banget nih Akses Kalau Feby Alasannya apa ya Mungkin bukan alasan Memang Memang kayak Kebetulan aja Waktu itu covid Oh Bertunggu Tadi kamu bilang Kamu tuh bertunggu disana Aku karena Ketidak cocokan Dengan jemaat Nah Oke Oke Aku mau bahas Sebenernya Iya Aku juga Kalau soal bertunggu ya Tadi aku pengen Pengen bahas soal bertunggu itu sih Nah itu Aku juga merasa Aku bertunggu di gereja B Di gereja temanku gitu Yang kayak aku Bener-bener banget Itu Titik point of Apa sih Turning point Turning point Dulu aku di Gereja A Gereja awalku Yang sekarang Aku pun udah balik ya Di gereja awalku tuh Ya Relasi dengan Tuhan Kekristenan Itu kayak Sekedar hari minggu sih Jujur Maksudnya sempet ada Momen yang kayak Ikut retret gitu Oke semangat Semangat Berdoa Berdoa Renungan Renungan Habis itu kayak Lost lagi gitu Terus Kayak gitu Kayak gitu terus Dan aku gak bener-bener Memaknai lah Alkitab tuh apa Firman Tuhan tuh apa Sampai aku masuk Di gereja B Ikut-ikut temanku itu Dan aku merasa Dari situ Ya Aku merasa sih Itu kerja roh kudus juga ya Jadi bener-bener roh kudus Itu yang bener-bener Mengubahkan pikiranku gitu Sehingga aku tuh Merasa aku punya Persepsi baru Terhadap Alkitab Terhadap firman Tuhan Kayak Terhadap relasi Dengan Tuhan gitu Jadi pokoknya Sejak saat itu Bener-bener Turning point Aku bener-bener Merasa punya Yang namanya Relasi dengan Tuhan tuh Dari situ Setelah aku bergereja Di gereja B gitu Dan Secara komunitas Juga aku bertumbuh Dan Makanya dari situ Aku punya kerinduan Untuk bisa menumbuhkan Komunitas yang sama Di pemudaku Di gereja A Jadi Kalau soal bertumbuh Nah bolehkah kita Mencari gereja Dimana kita bisa bertumbuh Nah itu Oke aku coba Kumpas dikit ya Kalau misalnya kita mencari Gereja yang Di tempat yang kita Bisa bertumbuh Apakah itu artinya Kita menggantungkan Iman kita pada Tempat Pada gereja ya Mungkin Hamba Tuhannya Pendetanya Teman-temannya Teman-temannya Dan ketika Kalau misalnya itu semua Mungkin Mungkin gak Tuhan ambil Kalau Tuhan ambil Maksudnya gimana Tuhan meninggal semua Iya bener Tapi kayak Entah gimana Hilang gitu ya Atau gimana Berarti Kita akan mencari Tempat baru dong Kayak gitu Bagus Kan sebenarnya harusnya Itu Itu sebenarnya juga Aku bingung sih Maksudnya aku juga Berusaha Bercermin gitu ya Kayak Aku Aku gak tau deh Apa mungkin Tuhan bikin aku Pindah-pindah gereja Enggak lah Aku gak pindah-pindah gereja kok Aku tuh Merasa sebenarnya Makanan aku tuh Dari Tuhan Harusnya Makanan aku dari Tuhan Dan Gereja dan komunitas tuh Mungkin Saran yang membantu Sebagai saran Jadi Setuju Bukan tempat yang kita Bergantung Betul Setuju Bukan makanan utamanya Gitu ya Pernah Pas itu aku tuh Jadi kan aku Guru sekolah minggu Sebenarnya di guru sekolah minggu ini Kita tuh gak ada Komsel Kita tuh gak ada Kita sesama guru sekolah minggu ya Kita tuh gak ada Komunitas kecil-kecil Sampai akhirnya Pas masa covid pandemi ini Jadi mana zoom lagi Hebo-hebonya Akhirnya Akhirnya aku diajak lah Sama Salah satu guru sekolah minggu Rekan gitu Sekelas pelayanan untuk Eh kita Apa namanya Ngumpul yuk Gitu Sebulan sekali Terus Kita ngobrol aja Sharing gitu Misalnya ada topik Topik Jadi salah satu dari Kami tuh Ada guru agama Gitu Jadi Yaudah jadi si Guru agama ini Yang punya Jadi perbulanan Dia lah yang ngasih Tema ke kita Jadi kita ngikutin Kurikulum dari dia Nah Disitu aku ngeliat Kalau Sebenarnya secara Manajemen gereja Gak ada gitu Kita dibuat Komsel tuh gak ada Tapi disitulah Aku Enggak bukan aku Tapi rekanku Yang punya Apa ya Ide Untuk kita Ber-KTB Ber-Komsel Sharing Kayak gitu sih Jadi benar Kalau tadi Abi Mungkin harus melihat Mungkin Abi memang Melihat gereja lain dulu Sampai akhirnya dia harus Oh Meng Apa ya Punya inisiatif Di gereja dia Benar sih Benar sih Dan sama Kayak temenku tadi Mungkin Dia juga Inisiatif Di kami Untuk membentuk Komsel tadi Berarti Memang Kayak Kita gak bisa Menggantungkan Sepenuhnya Ke gereja itu Kayak Tuhan bisa Membawa kita Berdunggu Kayak misalnya Tuhan bergerak Lewat Rekanelinda Untuk menumbuhkan mereka Lewat KTB Sehingga Linda Stay Mungkin Tuhan bergerak Lewat Temenku Ngajak aku Ke gerejanya dia Aku bisa Bertumbuh Dan tujuan Tuhan adalah Sekarang Gantian Balik Kesitu Bisa jadi Juga Nah Berarti kan Ujung-ujungnya Gak apa-apa Gitu Agak bingung ya Ini deh Aku mungkin Sorot dari Poin lain Apa yuk Yang mau dibilang Bertumbuh Nah Bener Bertumbuh Tadi aku kepikiran gini Bertumbuh itu Definisinya apa Gitu Kayak Apakah Bertumbuh itu Semata-mata Kita bertumbuh Dalam iman Kepada Tuhan Kita jadi Kayak Rajin berdoa Jadi kayak Merasa deket Banget sama Tuhan Gitu Kayak Kita mendapat Firmannya Bagus banget Gitu Atau kayak Nyanyian pujiannya Bikin aku Sangat Sangat Emosional Dan kayak Sangat deket Banget sama Tuhan Gitu Terus kayak Di komunitas Juga Di Kita Komunitas Sangat mendukung Banget Saling mendoakan Suka Rajin KTB Bahas-bahas Alkitab Wah Pokoknya Bagus banget Gitu Nah Tapi itu kan berarti Fokusnya ke kita ya Apa yang kita Apa yang kita dapat Apa yang masuk ke kita Gitu Bertumbuh di kita Nah Tadi tuh kepikiran bertumbuh Dalam hal lain Dalam hal Karakter Dalam hal Kasih Dalam hal karakter Dan kasih kita keluar Gitu Kalau misalnya Dari segi Yang negatifnya ya Kayak Kepahitan Misalnya kayak Pelayanan Lelah pelayanan Atau misalnya Mungkin bukan lapangan Tapi kayak Jenuh Eh bukan Jenuh Konflik Sama orang Konflik sama orang Baik kamu Jemaat Atau bahkan Atau kamu pelayan Kan bisa ya Konflik sama orang Terus kayak Aku pernah Baca kayak istilahnya Church Heart Gitu Jadi kayak Sakit hati Dari gereja Gitu Dan itu Kayaknya itu Menyakitkan banget sih Karena kayak Ini tuh gereja loh Mungkin ekspetasi kita Gereja dimana Orang-orang yang Harusnya tuh Baik Mengasihi Tempat yang paling aman Seperti familiar Mengasihi Tempat yang paling aman Untuk kita bisa Vulnerable Untuk bisa terbuka Tapi ternyata Tindakan mereka tuh Malah menyakiti kita Gitu Dan Mungkin kita juga Bisa bertumbuh disitu Kita bertumbuh Dalam arti Karakter kita Dibentuk Kita dibentuk Tuhan Supaya kita bisa Mengampuni Kita belajar Bagaimana kita Mengasihi orang yang Menyakiti kita Gitu Dan Iya Jadi menurutku Bertumbuh Bisa dilihat dari sisi itu juga Bagaimana Karakter dan kasih kita Bertumbuh Ketika kita Stay Di tempat yang Tanda sulit Sulit Iya Betul Ingat ini gak sih Gue tuh lupa banget Gue lupa di Etal Kitapana Yang dibilang bahwa Tubuh Kristus gitu Gimana caranya Tubuh Kalau misalnya Tubuh itu isinya Mata semua Telinga semuanya Gitu Pasti kan tubuh itu Ada mata Telinga Rambut Segala macam Tangan kaki Mereka punya karakter yang beda Dan mungkin karakter itu Bisa kita berselisih Paham ya Kayak gitu Kayak misalnya Gue lagi pelayanan Gue Gue pernah pelayanan Sama satu rekan Yang Tipe orangnya Itu Sangat fleksibel Gitu Kayak Gue tipe orang yang Planning Planning Tata-tata Tata-tata Tipe fleksibel Gak ada yang salah Dari situ Gak ada yang salah Dari gue yang Teratur Gak ada yang salah Dari dia yang fleksibel Cuman kalau gue ketemu Sama dia yang Udah sampai Salah satu poin Yang kita gak sepemikiran Itu kan kayak Hadih juga ya Susah Ada greget Tapi kalau misalnya gue Ngeliat dari sudut pandang Dia gak salah Dia melakukan Pekerjaan yang menurut dia Benar Betul Jadi menurut gue Namanya Lu Gak usah di gereja Dimanapun Kalau lu Berselisih sama orang Masa iya Lu mau Menyerah Gitu aja sih Gitu Bagus Jadi ya Menurut gue Kalau lu pindah gereja Dengan Alasan Gue gak suka sama orangnya Lu kalau ketemu Di gereja lain pun Juga akan ketemu Sama-sama Kita gak bisa Bergantung ke Apa ya Iya Ke orang Kedumnya Kedumnya Orang-orangnya Ke yang hamba Tuhan Yang pelayanan Betul Ke worship Timnya Iya Benar Karena Ya Mungkin Inilah Dimana kita punya Mispersepsi Mis ekspektasi Kita Kita berharap Gereja tuh Harusnya Suci Rohani Suci Semuanya Karena Guys Kita masih ada di dunia Kita masih bertemu Dengan manusia yang Berdosa Jadi kayak Maksudnya Dosa tuh Memang dosa berhenti gitu Depan pintu gereja Kayak Oh ini gereja Tidak boleh masuk gitu Terus orang-orang dalamnya Otomatis jadi suci Kayak malaikat semua Enggak Kayak Kita bergereja pun Tetap Ada dosa Tetap ada sakit hati Kekecewaan Disana bisa masuk Bahkan Bahkan Tuhan aja bilang Kalau misalkan Tuhan itu datang Untuk orang-orang yang sakit Untuk orang-orang yang berdosa Maksudnya Sebagai orang-orang Dalam gereja Pokoknya Ketemu orang yang suci Menarik Menarik Betul Terus gue pernah juga ketemu Entah gue denger cerita Atau dari mana Pokoknya Ada orang yang Dia itu Pekerjaannya Tidak suci lah ya Pekerjaannya Bisa dibilang kotor Misalnya kayak PSK Atau dia LC Atau segala macem Dia datang ke gereja Dan dia dikucilkan Gila Tapi dia datang ke bar Datang ke bar Dia disambut baik Sama Bartendernya Kira-kira si orang ini akan Dimana Dia akan memilih kemana Benar Dia akan memilih ke bar Karena dia merasa Diterima disana Gereja yang seharusnya Misinya Tuhan adalah Untuk Terbuka untuk orang-orang yang Berdosa Tapi jadi Gak Gak rips kan Kalau kayak gitu Gimana Oke Keren banget Aku merasa juga itu Hal yang bikin Menyakitkan adalah Ketika Oke gini Aku Aku dulu Kebetulan Sedari dulu tuh Udah Merasa kayak Oke Emang Gereja tuh gak boleh Diekspetasiin Karena gereja emang Penuh orang berdosa Dan Aku menyadari Bahwa mungkin aja Aku bisa jadi salah satu Yang menyakiti Itu mungkin banget Tinggi gitu kan Aku mungkin Berdampak ke orang lain Dalam hal yang In a bad way gitu Tapi Yang menurut aku Paling menyakitkan adalah Penghakiman di gereja sih Karena Kalau misalnya dia Mau nyebelin Aku merasa kayak Ah yaudah gitu loh Itu tidak Berdampak ke aku Tapi ketika dia Menghakimi aku Menurut aku itu yang Paling Nyakitin Karena Menurut aku Gereja kan tempat Orang berdosa ya Dimana seharusnya Penghakiman itu Menurut aku Gak ada sih Karena Ya susah lah Karena kita sama-sama Orang berdosa gitu Gak sih Karena maksudnya Mereka juga memahami Bahwa Mereka tuh Gak lebih baik Dari Siapapun Kita semua Seberderajat Aku juga gak lebih baik Dari yang Mungkin Bekerja sebagai PSK atau LC Gitu Aku sama kotornya Gitu Mungkin dalam hal lain Segala macam Mungkin gak dalam pekerjaan aku Tapi dalam Perbuatan aku sehari-hari Perbuatan aku di jalanan Tunggu ngomong pasar Misalnya Atau apa Itu gak membuat aku Lebih baik dari mereka Gitu Dan Poin yang bagus guys Lumayan Kita lumayan melebar sih Tapi gak apa-apa Jadi dari sini Aku mau simpulin Ini satu hal dulu Bahwa ya Gereja yang isinya Orang berdosa itu Efeknya dua Pertama Kita gak bisa expect Kita gak akan sakit hati Disana Kita gak bisa expect Semua orang akan Mengasihi kita Semua orang akan Memahami kita Pokoknya gak akan Ada konflik gitu Kita gak bisa expect Kayak gitu Karena isinya orang berdosa Kedua Karena isinya orang berdosa Kita pun gak bisa expect Semua orang kudus dan suci Ketika ada orang-orang yang Kotor Kotor gitu ya Tanda kutip datang ke kita Terus kayak kita menghakimi Nah Jadi kayak kita tuh Di sisi Dua sisi gitu Kita sebagai Korban gitu ya Korban konflik gitu Atau kita sebagai Pihak yang menghakimi gitu Gak boleh Karena Eh Bukan gak boleh Maksudnya ya Maksudnya ya Misa hati-hati Kita jangan sampai kayak gitu Karena Baseline-nya adalah Karena gereja Orang berdosa gitu Ketika kita mau Menghakimi orang yang Kayak kotor gitu ya Kayak Benar Kayak kata Feby Kayak kita juga Kotor Dalam hal lain gitu Benar Getawanya kan tuh Dosa-dosa terdalam Dalam diri kalian gitu Aku juga punya guys gitu Jadi kayak Iya Menarik sih Rumah sakit aja Buat orang sakit Yang orang gereja Ya berarti Apa Gereja berarti Buat orang-orang Dosa Betul Betul Kayak gitu Wah Jadi balik lagi Pindah gereja Mungkin masih bisa Tapi pindah gereja Karena alasannya Kayak misalkan kuliah Terus di luar kota Iya Benar Atau mungkin kerantau Itu kayak Pasti pindah gereja Gak mungkin Rumahnya di Tangsel Kuliahnya di Jogja Gak realistis aja Gitu ya Gereja mesti ke Tangsel lagi Aneh gitu Gereja dari Jogja lah Betul Efficient Iya Tapi kalau alasannya kayak gitu Masih oke ya Diterima lah Sangat diterima banget Betul Mungkin kalau Dari aku Dari Feby dulu deh Kalau dari Feby gimana Pindah gereja Aku Aku bingung sih Sebenernya Kalau soal ini Karena Itu ya Tapi menurut aku juga Ih bingung Jadi bingung Mau jawab apa-apa Oke Mungkin kalau dari aku Kayak Kita tadi kan Kita buka topiknya Soal pindah gereja Dan kita pun punya alasannya Pindah gereja itu beda-beda Artinya kayak Mungkin Pindah gereja itu Sesuatu yang case by case Jadi kayak Aku rasa Gak ada One rule for all Gak ada yang Satu jawaban untuk semua Paling ya kita ingat Rules-rulesnya aja gitu Kayak Kita jangan menggantungkan Identitas kita pada gereja gitu Identitas kita Dintukan kita bergereja di mana Tapi Bukan berarti Oke kita bebas Bindah gereja kemana-mana Karena kita juga Gimana cara kita bisa bertumbuh gitu Kalau kita gak Stay di satu tempat itu Dan yang ketiga Aku rasa ini Pergumulan kita pribadi dengan Tuhan sih Kayak misalnya kita mengalami Church hurt gitu Yang tadi Atau kayak kita Konflik pelayanan gitu Atau Mungkin kita merasa kayak Kok aku merasa di gereja ini Aku gak bertumbuh ya Tuhan Kayak firmannya Bagusan di gereja sana gitu Apapun kasus kita Kecuali alasan-alasan praktis ya guys Kalau praktis Jogja Tangsel ya Oke lah gitu Apapun alasan kita untuk Misalnya kita ada kepikiran Benda gereja Aku rasa Baik kalau kita Doakan ke Tuhan sih Doakan ke Tuhan Kita gunguli gitu Kita bener-bener gunguli Mungkin juga sambil Ya nanya-nanya orang sekitar gitu Orang-orang sekitar yang Orang-orang percaya yang juga Mendengarkan suara Tuhan gitu guys Jadi Ya intinya Kita gunguli Perjalanan kita Dan Ya Jangan Asal gitu lah Jangan terlalu Cepat mengambil keputusan Karena Balik lagi kita Pindah gereja Gak akan ada nyari yang 100% cocok sama kita Gitu kayak Aku ya Oke aku mau nambahin dikit Aku setuju Kita harus doain Kita harus bawa ke Tuhan Dan Mungkin Ya Dan mungkin lihat itu sih Kayak kita Bertumbuhnya dimana Karena Benar kita gak mungkin bertumbuh Ketika kita cuman Menetap di Kita berpindah-pindah gereja Gitu kan Ya itu sih Ya itu sih Bingung-bingung Mungkin juga kayak Kayak aku tadi Kayak aku Dibikin bertumbuh Di gereja lain Untuk balik lagi gitu Balik lagi Menunggungkan Menunggungkan gereja muda Di awal Jadi kayak Oh mungkin ini ya Salah satu Rule of thumb-nya Utamanya adalah Kita jangan Mindset-nya tuh Apa yang bisa aku dapat Apa yang bisa aku dapat Apa yang bisa aku dapat Fokusnya bukan ke diri kita Tapi Betul Apa yang bisa aku berikan Betul Mungkin kalau bisa fokusnya ke diri kita pun Juga adalah pembentukan Jadi bukan gain-nya Gain-nya tuh bukan dalam hal Yang menyenangkan Yang menyenangkan gitu Yang kayak Oh ini relate banget Kotbahnya gitu-gitu Aji puji-puji-nya enak Iya Aji puji-puji-nya enak Tapi lebih ke apa yang Bentuk karakter kita Betul Betul Dan karakter kita itu kan Berdampak juga Ke orang lain juga Betul Jadi Iya Apapun alasannya Pindah gereja Kayak mungkin Di satu kasus tertentu Ya lebih baik Kamu stay di satu gereja Karena kamu Mau dibentuk Untuk Mengasihi Belajar-mengasihi Belajar karakternya Dibentuk disitu Atau Sisi lain Iya kamu gak bertunggu disitu Sini aku pindahin ke gereja lain Dibikinlah aku bertunggu disitu Nah setelah itu balik lagi gitu Yang artinya tuh Tujuannya Baik kamu stay Ataupun kamu pindah Tujuannya tuh sama-sama Untuk orang lain gitu Bener Bagaimana kamu bisa dipakai Ini Bijak banget Betul Aku setuju juga Case by case ya Jadi Aku merasa Kayak teman-teman disini Mungkin ada yang kayak pindah Gerejanya mungkin Gak karena alasan praktis Tapi karena Alasan tertentu Menurut aku juga Iya it's okay Karena sometimes Tapi itu tetep balik ke yang itu ya Bukan artinya kayak Oke Gue bener-bener udah gak bisa di gereja ini Jadi gue pindah Memutuskan untuk pindah Tapi tetep harus balik ke yang rule itu Tetep harus dijalanin Bertumbuh atau enggaknya sih Betul Betul Pokoknya segala sesuatu Digumuli lah guys Jangan Semata-mata kayak Udah Gue gak mau Warna emosi ya Iya Bener Kembali lagi Kalau gereja kan bukan Bukan untuk Lu rekreasi yang Lu senang Betul Apa Gereja bukan entertainment ya guys Iya Betul Gereja bukan entertainment Betul Keren-keren Tapi untung dimana kalian bertunggu Ini Tuhan Ini aku bener-bener rasa Ini kalau bukan Tuhan Bekerja dalam kita Kita gak mungkin Bicara kita panjang Dan kayak banyak Banyak ininya gitu Banyak dagingnya Iya Bener Aku tidak menyangka Oke Dikira Bagus guys Sedikit ya Iya Oke deh Nah mungkin kita udah selesai Teman-teman yang mau Sharing di kolom komentar bisa Kalian juga bisa sharing di Aplikasi kita Hello God Kalian bisa download di play store App store Dan kalian bisa saling doain di sana Mungkin kalau kalian punya kepahitan Atau kekesalan Kalian bisa saling curhat di sana Betul Dimana ada komunitas yang bisa bantu Dan doain kalian Betul Kita juga ada di social media Di instagram Di tiktok Di spotify dan noise juga Dan di youtube juga tentunya Jangan lupa subscribe ya guys Follow di social media kita Sampai jumpa di episode chill berikutnya Anything you can spill Chill Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya